Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Tejapi Gaming disini Sebelum kita mulai video ini, saya sarankan kalian buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar ke depannya kalian selalu mendapatkan update konten dan video dari saya Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih Selamat menikmati konten yang saya berikan, bye-bye Oke, selamat datang kembali di Youtube channel saya, Tejapi Gaming Kali ini saya ingin melihatkan kalian bagaimana kursi yang saya pakai sekarang Kemarin kursi ini bahannya dari kain, jahitan gitu Fotonya bisa kalian lihat di layar kalian Dan sekarang sudah saya ganti pakai kulit, ini kulit mobil, kulit MBTEC Proses pekerjaannya kemarin sekitar 4-5 hari Saya minta tolong ke tukang kulit jog, kulit jog mobil dan kulit jog sofa biasanya Mereka bisa gantiin jadi kayak gini Sebenarnya referensi yang saya kasih ada sedikit tambahan di atas Cuma karena saya pikir itu cuma hiasan doang Nanti kalau misalnya ditambahin manual, takutnya kalau disandari nanti bisa patah Jadi saya nggak jadi nambahin atasannya Jadi saya cuma ganti yang bahan kain jadi kulit Untuk busanya Ini enak didudukin Terus bahannya Bagus juga Kuat ini bahannya Busa tempat duduknya juga kemarin ditambahin Ini sebenarnya kemarin Hampir nggak ada Busanya karena Saking seringnya saya pakai Jadi ininya agak tenggelam Cuma ini Kemarin setelah di Renovasi Jadi tebal lagi Ini enak didudukin Dan semuanya ini dilapisin sama kulit Sampai belakangnya pun dilapisin kulit sama Tukang kulit jognya Pengerjaannya juga rapi Dan bisa lihat detailnya Ini kulit MBTEC Kemarin saya minta Estimasi harganya Kalau dia kulit biasa Kulit jog biasa Itu dia Cuma minta 200 ribu Ini karena MBTEC Tumang kulit jognya minta Jadi 400 ribu Sebenarnya kalau nambahin atas ini Kemarin bisa Bilang cuman Takutnya nggak kuat Terus kalau ongkos untuk nambahin atasnya ini Kayak kursi gaming kan kalian bisa tahu Ada atasannya Kalau nambahin atasannya itu Sekitar 70 ribu Kalau nggak salah dia Ngomongin ke saya Di bawahnya juga Dilapisin kain sama mereka Sekarang di bawah ini Pasti ada bekas staplesnya ya Ini pasti di staplesin Kalau karet-karet ini sih Memang udah bawaan dari Kursinya Saya nggak tahu ini dulu berapa ya Bisa lupa Nggak sampai sejuta sih kayaknya Kursi ini Mungkin sekitar 800 ribu Ketimbang kita beli kursi gaming Yang hampir 3 juta Ada yang 2 juta lebih Ada sih yang nggak sampai sejuta Cuman kalau ongkos ke tempat saya Cukup lumayan Besar Jadi saya putuskan buat Ganti kulit Kursi yang biasa saya pakai Biar lebih hemat biaya Kamu bisa lihat Cukup bagus kok Yang penting Enak dipakai Kalau kursi ini Enak banget dipakai Sorry agak berisik Soalnya di depan jalan raya Cukup enak kok dipakai Buat kalian yang punya kursi kayak gini Mendingan kalian Rubah Bikin kulit Jok aja Bahannya bagus kok Tebal ini Simbang Tapi kalau punya duit lebih sih Nggak apa-apa Kalau pengen beli kursi gaming Sebenarnya bisa sih Kalau pengen ditambah tulisan di atas ini Dijahit pakai Kayak Apa ya Kayak tulisan timbul gitu Dijahit Biasanya sih bisa Cuman saya kemarin lupa Ngasih tau untuk nambahinnya Buat main berjam-jam Enak kok Ini perusahaan saya selesai main Sekitar 3-4 jam Enak-enak aja buat main Cukuplah Oke jika kalian ada yang ingin ditanyakan Tentang kursi Seperti ini Bisa langsung komen di bawah Mungkin saya bisa bantu jawab Makasih yang udah mampir Dan makasih yang udah Ngelihat video ini Dan udah ngeklik video ini Dan buat kalian yang Dan buat kalian yang belum bergabung Langsung klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol Lonceng notifikasinya Siapa tau ke depan Ada konten dan tutorial yang saya berikan Yang kalian cari Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax